Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau mungkin selamat malam Buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa nanti di tengah-tengah video atau di akhir video Tekan tombol like, kemudian komentar yang baik, kritik dan saran saya terima Jangan lupa bantu share dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah Oke, untuk video kali ini saya akan mencoba melanjutkan Dan membahas latihan soal, latihan soal senam lantai Part 3 setelah part 1 dan part 2 sudah saya upload Oke, untuk yang pertama berikut ini yang bukan merupakan gerak rangkai dalam senam lantai adalah Jadi saya jelaskan sedikit untuk senam lantai itu Biasanya di sekolah-sekolah diajarin step by step pergerakan Jadi satu gerakan senam lantai itu diajarin step by step Kemudian kalau sudah setiap dari gerakan senam lantai tadi akan dirangkai Digabungkan jadi satu Ada yang dua, ada yang tiga tergantung gurunya Tergantung juga kompetensi dasar yang harus dicapai Nah, di sini ada pilihan yang A loncat 3 push up guling belakang Push up ini bukan bagian dari senam lantai ya Makanya yang A bukan jawabannya Kemudian yang B guling depan, guling belakang dan sprint Guling depan, guling belakang dan sprint Sprint bukan ya, sprint itu lari Bukan bagian dari senam lantai Kemudian yang C guling depan, guling belakang dan guling lenting Nah, ini dikit dulu bisa jadi ini jawabannya benar Dan D guling lenting loncat harimau dengan pull up Pull up juga bukan bagian dari senam lantai Sehingga jawabannya benar pada nomor satu adalah yang C Yaitu guling depan, guling belakang dan guling lenting Oke, next, nomor 2 Salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai Atau lapangan yang menggunakan alas berupa matras Dinamakan A, senam aerobik B, senam kebugaran C, senam lantai D, senam irama Di sini adalah olahraga Yang dilakukan di atas permukaan lantai Atau lapangan yang menggunakan alas berupa matras Sebenarnya aerobik juga bisa ya Pakai matras Tapi gerakannya kadang-kadang suka keganggu Senam kebugaran juga begitu Apalagi senam irama Karena ini materinya adalah senam lantai Tentu saja jawabannya adalah yang senam lantai Ketiga, empat-empatnya ini bisa saja Senam di atas matras Tapi biasanya Yang umum pakai matras dia senam lantai Kalau yang lain ini butuh lantai yang datar saja Yang penting syaratnya Oke, nomor tiga Berikut ini yang merupakan urutan anggota badan Yang mengenai matras dalam gerakan roll ke belakang Yang benar yaitu Jadi Urutan anggota badan yang mengenai matras Dalam gerakan roll ke belakang A, panggul, punggung, tangan, dan kaki Panggul, panggul Ini belakang bawah ya Kemudian punggung, tangan, dan kaki Yang A itu Kita keep dulu Yang B, tangan duluan Salah Panggul, pinggang, kaki Ini roll belakang loh ya C, panggul, tangan Habis panggul, tangan Salah Yang D, habis tangan, punggung Salah juga Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A Yang A, panggul, punggung, tangan Urutan yang dikenakan ke matras ya Jadi Jatuhkan dulu, maaf Pantatnya dulu Atau panggul Kemudian baru punggung Baru tangannya ikutan Setelah itu Berguling ke belakang kakinya Yang kena ke matras Jadi jawaban nomor tiga ini adalah A Nomor empat Menggulingkan badan ke belakang Di mana posisi badan tetap harus Membulat Yaitu kaki dilipat Lutut tetap melekat di dada Kepala ditundukkan sampai Dagu melekat di dada Merupakan jenis enam lantai Nah ini apa nih Kayaknya gak asing ya A, handstand Handstand itu berdiri dengan tangan Kenapa dilipat? Handstand itu posisinya lurus Berarti yang A bukan B Guling ke belakang Tadi disini soalnya Menggulingkan badan ke belakang Ini sebenarnya tanpa membuang waktu Langsung saja jawabannya yang B Gak mungkin menggulingkan badan ke belakang Jawabannya guling ke depan itu gak mungkin Apalagi headstand Headstand itu berdiri dengan kepala Jadi jawaban nomor empat adalah yang B Oke lanjut Maaf ya kalau agak cepat Supaya tidak bosen Makan videonya Nomor 5 Berguling ke depan Atas bagian belakang badan Tengku pinggang punggung dan panggul bagian belakang Adalah jenis enam lantai A Handstand B Guling Ke belakang C guling ke depan D Headstand Nah ini Ini kebalikannya ya Berguling ke depan Atas Jangan kekecoh dengan depan atasnya Ya Ini kebalikan dari soal yang sebelumnya Karena yang dijatuhkan dulu adalah Tengku Nah ini udah pasti lah Ini jawabannya yang C Guling ke depan Itu ya Nomor 5 jawaban yang C Kemudian berikutnya Nomor 6 Posisi keseimbangan yang menggunakan kekuatan kedua lengan dan kepala Nungkurang otot leher sebagai titik tumpunya Adalah jenis enam lantai A Handstand B Guling ke belakang C Guling ke depan Dan D Headstand Yang perlu diperhatikan Sini adalah Posisi keseimbangan Berarti ini seperti berdiri ya Yang menggunakan kekuatan kedua lengan dan kepala Kedua lengan dan kepala Atau otot leher Sebagai titik tumpunya Kalau handstand Hanya tangannya saja Tetapi karena menggunakan kepala Atau otot leher Maka jawabannya adalah yang D Headstand Oke ya Itu jawaban nomor 6 Nomor 7 Gerakan dalam senam lantai yang dilakukan dengan lompatan Dengan posisi panggul yang ditekuk menyudut Yaitu lompatan dengan membuat sikap kangkang Tanpa meluruskan badan terlebih dahulu Merupakan jenis enam lantai Nah disini ya Ada A handstand B guling ke belakang C lompat kangkang Dan D handstand Kata kuncinya adalah sikap kangkang tadi ya Sudah pasti jawabannya yang C Ya Nomor 7 jawabannya yang C Oke nomor 8 Sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan Kemudian kedua kaki rapat dan lurus ke atas Perupakan jenis enam lantai A handstand B guling ke belakang C guling ke depan Dan D handstand Disini adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan Kalau tadi kan ada Ada bantuan kepala atau otot leher ya Kalau ini hanya tangannya saja Kedua kaki rapat dan lurus ke atas Maka jawabannya adalah handstand yang A Ya bedakan Kalau headstand Headstand itu Tangan dibantu dengan kepala Eh sorry Kepala atau otot leher yang dibantu juga dengan kedua tangan Tetapi kalau handstand Itu hanya kedua tangan saja Tanpa dibantu dengan kekuatan kepala atau otot leher Gitu ya Nomor 9 Sikap loncat yang membusur dengan kedua tangan lurus ke depan Pada saat melayang Lalu setelahnya diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan Dan sikap akhir yang dilakukan adalah jongkok Merupakan jenis enam lantai Saya ulangi ya Kalau terlalu cepat Sikap loncat yang membusur dengan kedua tangan lurus ke depan Membusur dengan kedua tangan lurus ke depan Pada saat melayang Lalu setelahnya diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan Dan sikap akhir yang dilakukan adalah jongkok Merupakan jenis enam lantai Di sini adalah kata kuncinya loncat Yang membusur dengan kedua tangan lurus ke depan Lalu pada saat melayang Kok ada melayangnya Ini apa pilihannya A handstand Berdiri dengan tangan B B Lompat harimau C Lompat kangkang D Headstand Kalau lompat kangkang Tadi ada kata-kata kangkangnya ya Dengan posisi panggul yang terkunci gitu ya Nah ini jawabannya yang paling tepat adalah Lompat harimau Oke Nomor sembilan jawabannya yang B Nomor terakhir Nomor sepuluh Sikap tidur terlentang Yang kemudian kedua kaki diangkat keras di atas Taw rapat bersama-sama Dengan pinggang ditopang kedua tangan Dan pundak tetap menempel pada lantai Berupakan jenis Senam lantai A Meroda B Lompat harimau C Sikap lilin D Kayang Jadi untuk Jawaban ini ya Sikap tidur terlentang Yang kemudian kedua kaki diangkat keras di atas Nah ini Kalau meroda itu berputar Bukan ini ya Lompat harimau tadi ya Ada melayangnya Apakah sikap lilin atau kayang? Kalau kayang itu ada kata-kata membusur badannya Berarti ini jawabannya Adalah sikap lilin Karena Kedua kaki diangkat Keras di atas rapat bersama-sama Jadi lurus ke atas posisi kakinya Sedangkan badan Bahu Itu ada di bawah Nomor 10 Jawabannya C Oke Selesai sudah 10 soal Di latihan soal Senam lantai Part 3 ini Terima kasih sudah menonton Dan menyimak Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian Jangan lupa tekan tombol like Comment Share And subscribe Video ini Oke terima kasih Salam segala ilmu Saya Rios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye bye